Proses apa yang Pak Osor sampaikan ini sebetulnya itu kita lakukan. Meski pada saat itu mungkin kita belum tahu bahwa itu adalah namanya begitu. Sebagai contoh misalnya ya, ketika kita menetapkan suatu titik yang seperti tadi Pak Osor sampaikan, untuk sampai ke menentukan titik itu sebetulnya kita melakukan yang baik mundur, baik maju, menyusun berbagai macam skenario, dan kemudian memilih skenario mana yang paling tepat. Sehingga seolah-olah terlihat hanya menyebut satu titik. Padahal sebetulnya kita melakukan berbagai macam kerasi dan sebagainya. Tapi di tahap ini, teman-teman semua itu mewahirlah untuk menyusun hal demikian, apalagi ketika disusun oleh persen-persen yang luar biasa. Persoalan kedua, ketika kita menyusun suatu skenario, itu sebetulnya kita berbicara dalam konteks internal. Padahal kita membahas pada skop yang lebih luas, di mana skop yang lebih luas terpengaruh oleh skenario yang kita susun. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa untuk secara mutlak, untuk bisa bersepakat bahwa skenario ini yang kita jalankan. Ini persoalan yang rumit, kaitannya nanti di dalam implementasinya siapa yang menjalankan. Apalagi kalau kita tarik dalam konteks negara. Jadi pola-pola skenario yang tadi Paso sampaikan itu kan if, 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 demikian gitu kan. Itu kan sebetulnya pola kita bereaksi terhadap sesuatu, dan kita mencoba dengan aksi tersebut apa reaksi kita seperti itu kan. Pada konteks yang kecil, perusahaan lah katakanlah demikian, seorang dirutnya itu mempunyai power yang absolut. Dia bisa dengan mudah untuk menyusun skenario-nya, memaksa pihak lain untuk menyusun skenario itu, dan dia menjalankan sebagai dirijennya. Tapi dalam konteks perancangan kota misalnya, apalagi dalam konteks negara, diperlukan seorang pemimpin yang sangat lihai untuk berpindah-pindah di dalam suatu aksi-aksi yang terjadi. Dia harus punya power yang absolut. Ini bentuk-bentuk keresahan yang biasanya terjadi di kalangan kita, terutama planner. Apa yang kurangnya? Mungkin skenario planning, mungkin strategic planning, mungkin ini, mungkin itu. Yang saya kira hubungan itu adalah pada delivery. Sebetulnya yang mendelivery apa yang direncanakan itu siapa sih? Perencananya atau kepala daerahnya? Atau siapa? Pemerintahnya. Nah ini delivery ini, urusannya tadi adalah kepada siapa yang harus delivery. Eh, mendeliver. Nah siapa yang mendeliver ini, kalau pemerintah berarti adalah apa yang kita sebut sebagai pelayan masyarakat itu. Mereka ribut antara pelayan A sama pelayan B, ribut. Deliverinya terganggu. Terus kita bicara yang macam-macam seperti ini. Ada satu hal yang kita lupa, zaman tiba-tiba berubah nih. Ya ini zamannya adik-adik milenial, saya nggak tahu. Maksud milenial ya? Nah ya, yang milenial, nah ini, yang di depan ini, yang tengah ini. Mereka ini adalah generasi pengalaman, generasi experience. Benar sesuatu itu kalau ada experience itu. Kita generasi slogan. Mohon maaf Pak Oswar, mungkin itu juga bagian daripada kebiasaan kita berslogan. Skenario, dua anak cukup, committed to you, something like that. Anak-anak ini nggak, anak-anak ini udah bicara soal pengalaman. Pengalaman yang benar, dia percaya. Pengalaman yang nggak ada, ya terserah deh ngomong apa aja gitu. Karena dunia mereka sangat-sangat besar. Nah ini mungkin, ya mungkin kita sama-sama pikirkan. Skenario apa ini? Pak Oswar, Bu Mirah, ya Mas Aden, dan semuanya, Bang Farhan. Apa yang kita harus lakukan, supaya apa yang kita tinggalkan nanti, yang memang sesuai dengan kebutuhan adik-adik kita ini. Pandemi, satu hal kita lihatnya seperti tadi dibahas ya, sesuatu yang tidak disangka, dan sebagainya. Tapi kalau bicara skenario kan itu bisa aja yang sesuatu yang disangka. Yang tiba-tiba mengubah cara hidup kita yang dari analog menjadi digital. Yang tiba-tiba zoom itu menjadi sesuatu yang biasa. Yang hari ini kita sebel, Pak Oswar tadi bilang, kalau orang tepuk tangan, dada-dada nggak kelihatan gitu ya. Tapi kan sebentar lagi ada augmented reality yang bisa menggantikan itu. Nah ini nih yang mungkin kita semua sama-sama belajar, supaya kita juga tidak jadi alien bagi adik-adik atau anak cucu kita ini lho. Itu bukan kesimpulan, itu saya cuma seneng aja mendengar cerita Pak Oswar tadi, dan menginspirasi apa ya yang bisa dilakukan seperti yang dibilang tadi ya, Pak Om Farhan. Mudah-mudahan kita bisa bikin semacam tindak lanjutnya juga ya, Pak Oswar. Kalau orang nanya, kenapa ini? Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bukan temuan saya juga, saya harus disclaimer bahwa ini juga bukan saya ahli, saya bukan ahlinya ini. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita berbagi pengetahuan, Pak Oswar. Saya juga sedang belajar mengenai ini, dan sedang mencoba menerapkan, dan tidak mudah, karena ini seperti sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak pihak, kalau kita lakukan ini. Jadi Pak Penas, saya minta surat resmi dari Pak Gilau. Kalau enggak saya bolos, itu potong gaji soalnya. Lumayan sehari, Pak ya. Masa depan itu penting, dan itu kira-kira gambaran dari apa yang ada sekarang. Kemudian juga pertanyaannya adalah, kalau ini terjadi apa yang harus kita lakukan. Masa depan itu otomatis terjadi karena ada masa kini. Bukan. Tapi masa depan itu bisa kita bentuk. Asal kita pakai if-nya benar. Kalau-nya benar. Yang namanya skenario itu ya, kalau-nya itu banyak kalau. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini. Kalau ini diterapkan di perencanaan kota kayak apa? Ternyata susah. Sebagai perencana, emang gampang bikin kayak gini. Kita berbicara mengenai perkembangan awalnya seperti apa. Saya ingin mengatakan bahwa bagaimana pendekatan konvensional itu gagal. Paling tidak dianggap gagal. Oleh mereka yang menggunakan pendekatan ini. Kemudian ternyata Indonesia juga sudah melakukan ini juga lama. Sejak tahun 2000-an awal. Kita banyak-banyak sudah melakukan ini. Tetapi tidak menjadi arus utama. Dilakukan hanya oleh beberapa pusat-pusat penelitian, beberapa orang yang tercerahkan, beberapa orang yang ingin melakukan pembaruan terhadap perencanaan yang dilakukan sekarang di Indonesia. Yang menarik, ternyata pendekatan ini mulai dari militer. Ketika itu kan perang dingin antara Amerika sama Rusia. Dan waktu itu kan informasi belum seperti sekarang. Jadi mereka saling mengintai, kira-kira Rusia mau bikin apa ya? Dan yang menarik, di Afrika Selatan, dia menggunakan pendekatan skenario untuk membuat misi negaranya. Yang pasti adalah, arti-arti masa depan ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian. Bukan apa yang harus terjadi, apa yang mungkin terjadi. Kalau apa yang harus terjadi, maka itu adalah pendekatan strategi. Yang kita lakukan selama ini di NPJM, di NPJBM, dan banyak tempat lain. Kita kan biasanya gitu kan, target 10%. Kita nggak pakai model-model untuk menentukan masa depan, tetapi kita berskenario mengenai apa yang nggak terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu persis apa yang terjadi, itu bukan skenario. Tapi harus banyak ketidaktentuan. Kita nggak tahu besok ada apa, kita nggak tahu apakah pandeminya balik apa tidak. Kita bahkan kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh ketepatan ini, tetapi cara menampakkan seluruh kemungkinan itu yang penting. Yang penting dalam situ ada proses itirasi yang berulang-ulang. Makanya pendekatan ini salah satu hal yang tidak disukai, pendekatan ini lama dan menjadi mahal. Saya pengalaman dulu pernah di Jakarta membuat semacam ini juga. Saya sebut Grand Design. Untuk Green Building di Jakarta. Jadi Grand Design itu adalah kesepakatan kita semua, bagaimana merencanakan angka langkah kita. Itu butuh waktu satu setengah tahun. Itu sampai kepada kesepakatan. Kenapa ya? Karena macam-macam. Ray ngomongnya kan beda. Kemudian pemilik gedung nggak beda lagi ngomongnya kan? Saya sejujurnya sebagai refleksi ya, saya ikut di dalam satu proses sejak zaman Pak Emil Salim. Di situ tuh ada dua ya. Pak Emil Salim yang memarkili teknokratis yang berada di lingkungan, lalu teman-teman di Bapak Nas. Dulu di awal itu ada namanya Bang Kajang. Pembangunan jangka panjang era di beberapa saat kabinet pembangunan ke-enam, lalu setelah itu rubuh ya Pak Harto. Berinteraksi dengan generasi teman-teman yang dulunya masih sebaya dengan saya. Asisten sorotnya seperti saya terus berkembang. Yang menarik itu sebelumnya, saya ikut di dalam sistem dynamic process, skenario planning yang diinisiasi oleh Pak Puntoro, dan kemudian pendekatan lain yang dilakukan oleh teman-teman di ekonomi, di Bapak Nas. Yang saya lihat tuh gini, yang pertama itu kayak ngejar mau kebelet pipis gitu loh. Sesuatu yang berat, kita ngomongin, rencana pembangunan jangka panjang yang impactnya 25 tahun, pokoknya harus selesai setahun gitu kan. Itu yang mempunyai dampak turunannya. Yang kedua itu, selain keterlibatan itu, saya sampai sekarang tidak melihat ada satu pengakuan yang jujur. Kita ini berada di mana. Saya kasih contoh misalnya begini, di era SBY sibuk mendefinisikan deforestasi saat itu. Saya ikut debatnya sampai sekarang belum selesai, apakah deforestasi itu satu setengah juta hektare per tahun atau gimana. Dan dengan lugasnya dia potong, wah di era sekarang itu lebih baik karena dari ini. Di zaman SBY juga begitu. Padahal ketika kita bicara satu skenario planning itu, di belakangnya kita harus bersepakat. Kita ini berada di mana. Bahwa deforestasi itu sekian, maka kita mesti cari ke mana. Jadi timeline itu menjadi penting gitu. Jadi seringkali skenario planningnya yang dekat-dekat sini aja, karena kalau dibongkar ini, nanti kita nggak bisa menyelesaikan skenario itu. Jadi sistem dynamics yang terutama disukai oleh orang-orang lingkungan, modeling ekonomi dengan CGI-nya oleh orang-orang, apa namanya, teman-teman di bagian ekonomi. Ujungnya itu berakhir anti-klimaks pemokswa. Di depan saya waktu itu ingat, Udah deh, ini skenario-nya. Kita lihat kalau Korea jalannya gimana, kalau si negara ini yang mirip-mirip kita gitu. Nah itu yang kemudian menghancurkan pikiran-pikiran besar yang proses itu tiba-tiba di dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi. Dan itu ujungnya bahkan saya ikut nambahin dengan teman-teman World Bank itu, memasukkan ekosistem services ya, lingkungan dan dampaknya itu, masuk ke dalam kalimat-kalimatnya. Lumayanlah kadang-kadang satu kalimat ini, tapi sudah menyentuh itu. Dan jadi ada satu proses yang kemudian di ujungnya itu selalu anti-klimak. Apa yang ingin saya sampaikan, mungkin kita harus menggembar-gembar, bukan memperluas perdebatan atau apa namanya sosialisasi soal pentingnya, soal skenario planning itu. Dan pengakuan yang jujur tentang kita berada di mana. Karena apa? Ketika ditaruh di dalam pengambilan keputusan, ujungnya itu dia, pokoknya pertumbuhan ekonomi 7% deh. Nanti tarik-tarik ke sana sini. Padahal untuk sampai 7% itu, Bu Mira kemarin sudah menjelaskan secara gamblang dan juga menjelaskan hal yang fundamental tentang apa bedanya membangun di dan membangun untuk. Sebetulnya yang dilakukan kita ini adalah skenario planning untuk membangun di. Artinya dia ada satu ekspansi dengan ukuran 7%. Nah, mumpung nih karena kita dalam suasana fase penting di dalam pemilu ke depan yang akan melakukan mungkin 10 tahun ke depan sebagai satu fondasi. Saya usul ke Bang Jilal dengan Raja Ruang dan teman-teman di SPPK itu untuk mengeksplore ini dengan satu keterbukaan bahwa kita ini deforestrasinya sekian. Kita ini menuju tahun emas 2000 ini bisa jadi emasnya itu emas puhan, bukan emas asli gitu kan misalnya. Jadi pengakuan-pengakuan itu yang jujur. Karena dengan begitu pikiran-pikiran itu bukan hanya sekedar Indonesia emas menurut pandangan event organizer. Wah nanti gini, Indonesia akan gini, jadi tiba-tiba lebih ngomongin acara dibanding dengan hal yang substansial. Biasanya kelemahan kita ketika kita memang ingin melakukan sesuatu pada titik tertentu maka datanya juga kita atur kan. Baik sadar maupun tidak sadar, itu kita akui bahwa kadang-kadang itu terjadi. Sehingga kenapa tadi saya mengatakan praktek pendekatan skenario di Indonesia itu yang normatif. Karena di kepala kita sudah ada ujungnya sebenarnya, sisa kita bikinkan kalau ada distrapsi di tengah jalan itu kayak apa yang terjadi. Jadi bukan yang eksploratif, kalau eksploratif kan yang kita pentingkan ketidakpastiannya. Baru kita bisa mengatakan ujungnya di mana. Di Indonesia itu saya belum pernah, saya tidak melihat ada, terutama oleh pemerintah pendekatan yang eksploratif tersebut. Karena mungkin ada ketakutan itu menjadi liar, terlalu kemana-mana sehingga susah diwadahi oleh yang kita sebut dengan RPJMN ataupun RPJPN. Tapi saya percaya apapun harusnya memang kita lebih jujur. Saya sarankan sih ke teman-teman Raca Ruang, kan kita bisa melakukan Fordilan dan wisata Nusantara gitu. Kemudian yang kedua, kata membangun di, dan bukan membangun inso. Itu yang terjadi sebenarnya, pertempuran antara para teman-teman pembela regional sama pembela sektoral. Dan itu terjadi di instalasi pemerintah. Regional sendiri kemudian menjadi sekedar tempat, ketempatan pelabuhan, ketempatan ini yang mungkin bagi daerah sendiri itu bukan sesuatu yang dia ingin. Sehingga menurut saya, ini lah menjadi tugas kita bersama gitu menurut. Harusnya memang ada beberapa kelompok-kelompok pressure group yang bisa mendorong agar pemerintah ini bisa lebih mendengarkan. Tapi aneh juga ya sih, orang pemerintah ngomong pemerintah ini gitu. Harinya hari kerja lagi. Kelemahan kita selama ini, kita selalu mengatakan kolaboratif, tapi pada saat bersamaan kita tidak kolaboratif. Kita memasukkan dalam dokumen kita, kata-kata kolaboratif dan sebagainya, dan macam-macam. Tapi ketika membuat RPJPN, kita nggak pernah kolaboratif juga. Kita di pendekatan NKP kan, menjar ke belah pipis gitu kan, dengan segala hormat gitu kan. Saya senang memperhatikan masalah kewilayahan, kota dan kabupaten. Tadi ada yang menarik dari paparan tadi tentang bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu supaya bernilai dan diminati, hanya satu caranya. Bebek itu harus dibunuh, tidak ada pilihan lain. Karena kalau bebek itu udah mati. Bisa jadi bebek goreng, bebek geprek, bakar dan lain-lainnya kan bernilai. Tapi bebek lumpuh, saya rasa hanya menjadi beban negara. Pertama yang ingin saya sarankan, minta, bagaimana kalau di ITW dibuat miniatur kota Bandung. Terus dipakai untuk penerapan berbagai macam perencanaan skenario. Daripada diterapkan, dilangsung di lapangan kan lihat. Kang Farhan minta, kertawannya benar, eh ku telekom dikali. Kan liar. Tapi kalau dibuat miniatur di ITW. Diseram berbagai profesor, para pakar tadi ya. Termasuk milenialnya kan, para mahasiswanya, ah cuk saya masalah. Canggilan profesor itu kan gitu ya. Tapi nanti jadi solusi untuk wali kota. Apalagi mantan wali kotanya di ITW. Tapi sangat disayangan, tidak sikron juga. Saya pikir kalau wali kota jadi ITW, benar nih. Oh keren banget. Eh ternyata nggak juga. Kemudian yang kedua, tentang wisata Nusantara. Cuman yang sedang bermasalah di kewilayahan Jawa Barat Kang. Ada sari bukti nih. Ini pembuangan sampah 4 kota kabupaten, Bandung Raya. Kapasitasnya cuma 2 juta ton. Sekarang katanya numpuk 14 juta ton. Keren banget ya. Surklusan yang jadi permasalahan seperti ini Kang. Itu kan mengeluarkan lindi. Lindi itu bercampur dengan air citarum. Alhamdulillah itu nyampai ke Jakarta. Diminum lagi orang Jakarta. Kan keren banget. Dan tidak ada yang protes. Tapi bagaimana kalau area sari bukti Kang. Saya minta dijadikan arboretum. Arboretumnya Provinsi Jawa Barat. Orang Sunda lah. Nah saya minta kumacarana Kang. Dalam mengejar waktu sampai 2024 ini. Kan Presiden Jokowi mau turun. Rengser. Kebetulan lagi. Gubernur Jawa Barat itu tanggal 5 September. Habis juga masa jabatannya. Ini masalah menurut saya ya. Perlu dibuat perencanaan skenario men. Kayaknya. Kemudian kalau gubernurnya diganti. Kan dipilih sama Presiden nanti. Apakah menurut Kak Orang Jawa Barat. Atau Kak Presidennya gitu. Pertama saya hadir sih sebenarnya tidak mewakil Bapak Penas. Dan kemudian bukan bidang saya Pak. Jadi. Mudah-mudahan Pak Putri dengar ini. Iya. Tetapi. Perencanaan skenario bisa kita lakukan. Untuk kasus sesari bukti. Sebenarnya. Di pikiran saya kenapa saya. Senang sekali ketika diajak. Bicara di sini. Karena. Saya melihat. Prodi kita kan tidak pernah. Memperkenalkan pendekatan skenario. Sebagai eksersis keiluan boleh ya. Kita memperkenalkan. Bahwa ada pendekatan lain. Selain pendekatan strategik. Yang selama ini. Kita lakukan. Saya menemukan di dalam. Jurnal-jurnal itu. Ternyata memang. Kesulitan. Perencana kota itu. Ketika mencoba. Menerapkan. Pendekatan. Skenario ini. Kenapa? Karena perencanaan kota. Cenderung. Menggunakan pendekatan strategik. Kemarin kan. Di sini. Kang Emil. Di ketahui sebagai. Arsitek. Jempolan di sini ya. Walaupun dia juga. Paham. Akan. Aksesibilitas namanya. Namun. Kemarin. Pas membangun. Pasar kreatif. Jawa Barat. Kemungkinan. Tidak melibatkan. Disabilitas. Sehingga. Apa yang terjadi. Reading block sudah ada. Ramnya sudah ada ya. Namun. Ketika sampai di toilet. Pak. Ada toilet di pebal. Ada gambar gursi roda. Tapi. Lantainya itu ada setiap. Tidak ada ramnya. Saya sampai ketawa. Ini siapa sih yang bikin. Di Jawa Barat. Ada yang namanya. Collaborative governance. Sebenarnya dalam dokumen. Komunitas itu. Sudah masuk semua. Kalau kita cari kata. Collaborative itu banyak. Tapi yang terjadi. Kita belum sampai ke situ. Kalau understand ada. Namanya tangga. Participative. Understand. Itu ada. Tiga bagian. Tidak terlibat. Terlibat. Tetapi tokenism. Tokenism itu. Bapak diundang. Kepertemuan ini. Didengarkan. Misalkan. Tapi. Tidak diikutkan dalam proses. Dan tidak dilaporkan juga. Pengirma apa enggak. Kan gitu ya. Kita sekarang beraya tanya. Diterima enggak ya. Saran kita apa tidak. Tahu-tahu di lapangan. Ternyata enggak. Kan gitu. Ada yang. Kategori yang paling atas itu. Yang kita sebut. Biasanya kemitraan. Itu yang sebenarnya. Kolaborasi yang kita masuk. Jadi. Kita di dokumen. Sudah kolaboratif. Sudah ditulis. Tetapi dalam perasanannya. Masih tokenism. Sehingga. Harusnya bangunan itu. Karena ada SLF. Sertifikat. Layak. Fungsi atau kungsi ya. Fungsi ya. Itu kadang-kadang. Tidak mempertimbangkan. Kepentingannya. Teman-teman. Disabilitas. Bahkan lansia pak. Lansia itu. Kamar mandinya. Beda. Harus ada apa. Pegangannya. Ya kan. Bahkan rumah-rumah yang dihuni oleh lansia itu. Tidak boleh ada. Tudut-tudut yang tajam. Semuanya harus. Landai. Kita sudah bagus. Protoa sudah pakai kuning itu ya nih. Jalan. Enggak bisa. Jangankan yang disabilitas pak. Orang normal aja. Tidak bisa jalan. Adanya mobil. Motor. PKL. Kita kasih tahu menggalakan dia kan. Belum lagi pak. Saya pernah menemukan. Ujung daripada apa. Ujungnya. God. Kalau teman-teman kita intuna netran. Gak percaya itu. Selamat dia. Kalau dia percaya gak selamat pasti. Pasti masuknya. Jadi kalau berbicara mengenai. Bagaimana. Tugas kita bersama pak. Ibu. Di ruangan ini untuk. Mendorong agar itu terjadi gitu kan. Tugas buah kau dan ibu. Mendorong saya pak. Ya agar itu. Bisa saya lakukan. Tugas. 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 Bisa aja ya. Kalau itu sudah salah kan kita jadi gak konsisten gitu. Dan udah memilih jalan itu. Udah. Jangan balik lagi. Nah itu. Kemudian untuk masalah di kampus. Karena saya juga di kampus. Saya suka mencoba. Eh. Juga di studio. Eh. Memang sudah ada arahan untuk bikin semacam skerofening. Jadi duh mahasiswati bikin extreme. Coba kau bikin RTL yang hijau banget gitu. Yang sangat pro lingkungan tempat ekonomi gitu. Tapi ternyata ternyata tidak bisa se-extreme gitu. karena memang kita diajarkan untuk berpikir komprehensif ya ada lingkungan karena tata rangmu gitu jadi akhirnya setelah dijadikan isinya sama aja gitu karena tidak pernah ada yang berani untuk berpikir ekstrim untuk melihat sangat perlu lingkungan sangat kemudian spasial planningnya gimana di S2 pun diterapkan gitu kebira-bira tipis, gak ada yang berani untuk kekirikan kanan karena emang yang kita jalan tengah penasarannya oh seorang gimana supaya lebih seru gitu juga waktunya, akhirnya terlalu banyak proses habis waktu gitu pertama dikotomis strategik sama skenario ini sebenarnya gak tepat-tepat amat kenapa kalau dia satu rangkaian skenario dulu baru strategik gitu skenario itu berfungsi ketika ada ketidakpastian ketika tidak ada ketidakpastian ya strategik aja jadi waktu bisa-bisa aja kita atur yang penting kan prosesnya betul skenario dan strategik itu sama-sama kolaboratif jadi salah juga kalau kita mengatakan strategik itu gimana bosan juga tapi mungkin lain kali aja ini udah ini kan udah ini panjang soal ini contoh dan relaksan ruang berikutnya jangan lagi aja saya opini sekarang mengenai bagaimana dibe Chili di penetrate dalam kerjaan Ota Harvey mungkin makalahagem selesai kesesanku sepertinya b utilros acara terus u 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 Terima kasih.